Sudah melakukan, sudah meminta masing-masing bidang untuk koordinasi secara mandiri, untuk meningkat waktu ya. Karena kalau kita sedang komisi di sini, saya rasa itu nanti waktunya terlalu lama dan tidak akan sempurna. Ya kemarin saya sudah meminta masing-masing bidang untuk melakukan sedang komisi dengan menyusun program kerja masing-masing bidang. Dan Alhamdulillah, masing-masing bidang sudah mengirimkan program kerjanya, dan masih akan ditayangkan oleh Bularas. Dan agenda berikutnya setelah sedang komisi, berarti kita sekarang sudah langsung menuju pleno. Jadi pleno ini nanti akan merupakan penyampaian program kerja masing-masing bidang. Jadi nanti masuk masing-masing bidang, kami mohon untuk menyampaikan program kerjanya. Dan itu selanjutnya, kami mohon masukkan dari para anggota yang hadir hari ini, dan juga terutama dari Dewan Pakar dan Dewan Pembina, untuk memberikan masukan dalam program kerja. Juga kita nanti bisa mengambil program kerja yang sudah disampaikan oleh Prof. Sumpah Bintang tadi, ada beberapa program-programnya yang sudah masuk dalam program kerja masing-masing bidang, tapi ada yang belum, mungkin kita akan masukkan dalam bidang-bidang yang sesuai dengan masing-masing bidang mulus itu. Kami berharap partisipasi dari Bapak-Ibu semua, karena ini untuk kepentingan asosiasi selama satu tahun ini. Sudah bukan kita agendakan Rakernas melaksanakan setiap tahun, tapi kemungkinan juga pertengahan tahun baru kita laksanakan, karena kalau awal-awal tahun biasanya kita masih sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita di Prodi. Jadi kemungkinan tahun depan, pelaksanaan Rakernas juga di bulan sekitar Juli-Augustus, ya Prodi kan sudah ini ideal, karena mahasiswa juga libur, jadi kita tidak meninggalkan mahasiswa. Ini bulan Juli-Augustus, Rakernas berikutnya, dan seperti yang sampaikan oleh Produs Padir, kita nanti juga akan menentukan.